Aku melakukannya sendiri, Mai, sahutnya, sambil menundukkan kepala Ya Allah, Mas, kamu tahu kan kalau itu hukumnya dosa Ada kelegaan, sekaligus rasa bersalah Karena suamiku sampai melakukan hal seperti itu Sudah, jangan dibahas, Mas Malu Aku segera turun dari atas Mengambil spray baru di dalam lemari Dan lekas memasangnya dibantu oleh Mas Ibnu Setelah itu kami tidur karena tubuhku terasa lelah Setelah melakukan perjalanan dari kota asal Mas Ibnu ke Jakarta Lamat-lamat terdengar suara azan subuh berkumandang Ku bangunkan Mas Ibnu yang masih terlelap sambil memeluk guling Lalu segera ke kamar mandi Membersihkan badan Serta mengambil wudhu Loh, kok tidur lagi, Mas? Kembaliku guncang tubuh suamiku Dan menyuruhnya Untuk segera melaksanakan ibadah sholat subuh Nanti Nunggu jam setengah enam Mai Ucapnya Tanpa mau membuka mata Kok kamu Jadi nunda-nunda sholat sih Gak biasanya loh Gak usah mulai bawel Nanti juga Aku sholat Hardiknya Astagfirullahaladzim Aku mengelus dadah Mendengar ucapannya Yang sedikit menyakiti perasaanku Mas Ibnu ku telah berubah Dia tidak selembut dulu Dia juga mulai malas-malasan Melakukan kewajibannya Sebagai seorang mu'min Mas, sholat dulu Habis sholat Tidur lagi kan bisa Aku terus mengusap bahunya Supaya dia lekas beranjak Dari tempat peraduan Mas Ibnu malah membungkus rapat tubuhnya Dengan selimut Aku menggeleng Sambil melenggang menjauh darinya Gekas menggelar sajadah Bersujud minta pengampunan Serta keridoan hati Untuk menjalani takdir Yang digariskan ilahi Karena jujur Aku ingin kembali tinggal serumah Dengan Mas Ibnu Namun keadaan ibu Tidak memungkinkan Untuk ditinggal sendirian Ibu juga selalu menolak Untuk tinggal bersama kami Hingga akhirnya Mas Ibnu menyuruhku hidup di kampung Mengurus orang tuanya Mas Bangun dong sayang Ku daratkan ciuman di pipinya Memercikan sedikit air Ke wajah tampan itu Seperti dulu Aku selalu melakukannya Setiap kali membangunkan dia Untuk sholat subuh Ataupun sholat di sepertiga malam Kamu apa-apaan sih Mai Gak sopan banget Bentaknya Hatiku mencelos Mendengar suara barusan Mas Ibnu Aku langsung menunduk takut Sambil sesekali menyekah Air mata yang sudah berlomba-lomba Lolos dari ujung netraku Kenapa Mas Ibnu ku berubah Dulu Dia langsung melingkarkan tangan di pinggangku Setiap kali aku mengganggunya Untuk bangun Mai Maafin Mas Mas tidak bermaksud mementakmu Tadi sepontan Karena Mas masih merasa ngantuk Mas Ibnu Meraih jemariku dan menggenggamnya Ya sudah Sekarang Mas bangun Tolong Bikinin Mas teh ya Titahnya Sambil menyibak selimut Dan masuk ke dalam kamar mandi Setelah selesai membuat teh Kami berdua bercengkrama Di teras depan Sambil menunggu tukang makanan lewat Mataku menyipit Melihat ruam-ruam merah Di leher Mas Ibnu Ya Allah Ruam itu bukan gigitan semut Tapi gigitan manusia Tapi Siapa yang melakukannya Mas Ibnu tidak mungkin Melakukannya sendiri Mai Ada ketoprak Mau gak Tanya Mas Ibnu Menariku dari lamunan Eh Iya Mas Apa saja Yang penting buat sarapan Jawabku Berusaha tersenyum Menepis rasa gelisah Yang bertengger di sanubari Mas Ibnu berancak Dari duduknya Dan menghampiri Tukang ketoprak Yang sudah ia panggil Tak lama kemudian Ia kembali membawa Dua piring makanan Berbumbu saus kacang itu Dan menghancurkannya Kepadaku Loh Mas Kok tuh men Kamu pesennya salah Aku gak suka Pakai mihun sama kerupuk loh Kalau makan ketoprak Dan Kamu Faham banget itu Protesku Seraya mengaduk-ngaduk Makanan itu Dan menyingkirkan makanan Yang tidak aku suka Maaf Mas lupa Dia menyungginkan bibir Sambil mengusap pipiku Tidak lama kemudian Lucy Keponakannya Mas Ibnu Datang menghampiri kami Tante Mailah Kapan datang Tanya Lucy Sambil duduk di sebelahku Ya Tuhan Kenapa wangi parfum Lucy Sama bersih Seperti yang aku cium Di tubuh serta kamar Mas Ibnu Ah Sepertinya tidak mungkin Mereka berbuat macam-macam Di belakangku Lucy itu kan Keponakannya Mas Ibnu Anak dari kakak tirinya Yang beda ibu Mas Lucy mau minta anterin Ke rumah temen Bisa gak Lucy memang selalu Memanggil Mas Ibnu Dengan sebutan Mas Karena usia wanita itu Hanya terpahu Dua tahun darinya Bisa dong Jawab suamiku Terlihat semangat Setelah selesai Menyantap sarapan Mas Ibnu langsung Pergi bersama Lucy Dan pulang Setelah pukul Sembilan malam Aku tak tahu Mereka pergi Kemana saja Karena sesampainya Di rumah Mas Ibnu langsung Men tidur Tanpa menghenti bajunya Sepertinya Dia sangat Kelelahan sekali Ponsel Mas Ibnu Terus saja menjerit-jerit Padahal jarum jam Sudah menunjuk Ke angka 12 malam Ada panggilan video Masuk dari Lucy Karena penasaran Dan takut ada Kepentingan mendesak Aku langsung Menggeser tombol hijau Dan mengangkat Panggilan tersebut Astagfirullah Pegiku dalam hati Ketika melihat Lucy Mengenakan pakaian Yang sangat menggoda Di seberang sana Apa maksudnya Menelpon dengan pakaian Kurang bahan Seperti itu Maaf Tante Lucy Salah pencet Tadinya Lucy Mau menelpon Teman Eh Malah salah pencet Ucap Wanita Berambut Keemasan itu Kemudian Menutup Panggilannya Secara Sepihak Aku Aku Menggeleng kepala Sambil Meletakkan ponsel Suamiku Di atas nakas Untung saja Bukan Mas Ibnu Yang menjawab Panggilan Dari Lucy Kan bisa gawat Kalau sampai Suamiku Melihat Aurat Keponakannya Bersambung Berambut Dari Lucy Berambut Berambut Terima kasih.